Intro Indonesian Idol berhasil menghasilkan para penyanyi yang berkelas internasional bahkan pada saat ini penyanyi dari Indonesian Idol season yang ke-10 yang mempunyai nama Mahalidir Raja menjadi salah satu peserta yang populer di kalangan masyarakat bukan hanya di Indonesia saja teman-teman melainkan di luar Indonesia nama dari Mahalidir Raja juga dicari oleh banyak orang diakibatkan album dari fabula maupun lagu sial yang trending di berbagai macam tempat selain negara Indonesia dan kalau kita berbicara mengenai Indonesian Idol di Ketabawa di tahun 2023 terdapat kompetisi Indonesian Idol season yang ke-12 dimana babak demi babak telah dilewati berbagai macam kontestan harus tersingkirkan dan menariknya disini terdapat beberapa kontestan dari peserta Indonesian Idol season yang ke-12 yang sangat dinikmati oleh masyarakat dan juga dinikmati oleh para juri dimana salah satu acuan yang dipakai melalui standing ovation dan standing ovation kali ini memang telah didapatkan oleh para mantan dari kompetisi Indonesian Idol baik season yang pertama hingga season yang ke-12 dan menariknya pada babak Indonesian Idol season yang ke-9 untuk standing ovation terbanyak ditempati oleh Maria Simo rangkir dengan mendapatkan 69 SO atau standing ovation lalu kalau Ahmad Abdul menempati posisi terbanyak ke-2 sebanyak 64 standing ovation dan untuk kompetisi Indonesian Idol season yang ke-10 nama dari Leo Dragiting berhasil mendapatkan 69 standing ovation jadi hampir sama seperti Maria Simo rangkir dan siapa sangka di season yang ke-11 nama dari Rimar Kalista menjadi pemecah rekor terbaru dan ini merupakan standing ovation terbanyak selama ini ya teman-teman karena pada kompetisi dari awal sampai akhir Rimar Kalista berhasil mendapatkan 90 standing ovation dan 90 standing ovation ini sangat banyak ya teman-teman jumlahnya bahkan dari babak demi babak hampir setiap saat nama dari Rimar Kalista selalu mendapatkan 5 standing ovation karena kualitas suaranya yang tentu saja di atas rata-rata lalu bagaimana dengan anak dari Indonesian Idol season yang ke-12 akankah para anak dari Indonesian Idol season yang ke-12 akan memecatkan rekor dari Rimar Kalista atau akan lebih sukses dari para anak Indonesian Idol season sebelumnya dimana kalau kita melihat dari jumlah follower disini terdapat 3 nama dengan jumlah follower atau pengikut terbanyak dengan kata lain dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang sangat menyukai peserta dari Indonesian Idol season yang ke-12 dimana ada 3 nama yaitu ada nama Nyaman Paul Nabila Takiyah dan juga Salma Sal Salgil dan ketiga nama ini selalu berganti-ganti posisi di top 3 ke atas pada Indonesian Idol season yang ke-12 yang paling populer karena banyak sekali fans Indonesia yang tertarik akan penampilan mereka tetapi disini menariknya ada perbedaan menurut para juri Indonesian Idol season yang ke-12 kenapa? karena menurut para juri tolak ukurnya diambil dari standing ovation dan sampai dapat top 12 besar Indonesian Idol season yang ke-12 nama dari Salma Sal Salgil berhasil mendapatkan standing ovation terbanyak sebanyak 12 SO lalu Nair Ator mendapatkan 11 standing ovation terbanyak kedua dan terbanyak ketiga ditempati oleh Raman Sadli yang mendapatkan standing ovation sebanyak 10 SO tetapi nama dari Raman meskipun menempati posisi ketiga nama dari Raman Sadli pernah berada di posisi tidak aman sebanyak 2 kali yaitu pada babak top 14 besar dan juga top 13 besar jadi disini ada perbedaan yang cukup besar ya teman-teman antara penilaian masyarakat Indonesia dan juga antara penilaian juri Indonesian Idol season yang ke-12 lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini kenapa ada perbedaan yang cukup besar dari masyarakat Indonesia dan juga dari penilaian juri Indonesian Idol season yang ke-12 tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati